Al-Fatihah Dengan firmannya Allah menjamin kita Dan tidaklah Yang melata Yang berjalan di alam dunia ini Melainkan Aku kata Allah Yang menjamin rezekinya Berarti kita semua dijamin oleh Allah SWT Mu'min, kafir Semua dijamin Binatang, jin Dijamin oleh Allah Jadi apa ingin kita khawatirkan Itu merupakan penjaminan yang Am Allah memberikan kita Dua penjaminan Ada yang am, ada yang khas Mana yang khas Yang mana sungguh telah disabdakan oleh Habibuna Mawlana Muhammad Orang yang menundut ilmunya Allah Orang yang menundut ilmu agama Syariatnya Allah Yang dibawalah Habibuna Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti Allah Ta'ala Jamin akan rezekinya dia Orang yang mau menundut ilmu Orang yang mau istiqamah hadir di majlis-majlis ilmu Maka orang tersebut Pasti Allah Ta'ala jamin akan rezekinya Maka itu adalah penjaminan yang khas Kalau sekedar beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Tapi dia tidak mau menundut ilmu Maka hanya mendapatkan satu jaminan saja Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Orang beriman kepada hadir di Rasul Dan dia mau menundut ilmu agama Maka dia mendapatkan dua penjaminan sekaligus Penjaminan yang am Dia dapatkan Penjaminan yang khas Dia pun mendapatkannya Dengan syarat Bukan sekedar ngaji Tapi harus Dengan istiqamah Amalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan Cintai guru Khidmat penuh pengabdian kepada guru Maka disitulah Kita akan mendapatkan jaminan yang khusus Dan berarti Kita semua insya Allah Diberikan dua penjaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Amin Nah jadi sudah jangan khawatir tentang dunia Takut gak makan Takut mati kelaparan Bagaimana besok Bagaimana bayar listrik Bagaimana bayar sekolah Bagaimana beli susu Bagaimana beli gas Bagaimana beli minyak Dan lain sebagainya Tawakal serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita sudah mendapatkan jaminan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin menyalahi janjinya Jadi untuk sekedar keberlangsungan hidup Allah jamin Gak ada orang yang mati kelaparan Gak ada Sekedar untuk keberlangsungan hidup Buat makan Dijamin oleh Allah Oh hari ini gak makan Tapi dalam ilmunya Allah Dalam pandangannya Allah Kita satu hari gak makan Belum mati Satu hari gak makan Belum mati Dua hari gak makan Belum mati Tiga hari Kalau gak makan Kita mati Dalam ilmunya Allah Dalam pengetahuannya Allah Dalam pandangannya Allah Seperti itu Maka di hari ketiga Pasti Allah ta'ala Berikan makan untuk kita semua Fahim dong Fahim dong Jadi itulah Penjaminan yang am Sekedar menjamin Apa sekedar Sekedar untuk Sekedar untuk menyambung kehidupan kita Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita rezeki Jadi tidak ada hamba Allah yang mati Kelaparan Tapi kalau tentunya kita mau punya motor Kita mau punya mobil Punya rumah Tentu harus ada ikhtiar Harus kita beker Bekerja Kita harus kerja Kita dagang Ya maka Itulah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax